Jumpa lagi Juga Tribu TV, kali ini kita mau membahas sedikit lah ya mengenai menampilkan layar smartphone ke monitor atau TV Tapi yang kita akan bahas sekarang adalah secara wireless, jadi bukan pakai kabel Ada beberapa cara untuk melakukan ini, kan enak ya kalau misalnya tampilan di layar sini, gini Itu bisa tampil di layar yang lebih besar seperti ini Jadi kalau mau nonton juga jadi lebih gede, nggak harus layar kecil begini terus kalau nonton Ya, jadi menampilkan layar smartphone ke layar besar itu tentunya karena kita butuh ruang yang lebih gede Kita mau nonton atau kita mau lihat itu dalam kondisi yang lebih besar lah ya Bisa macam-macam, bisa untuk presentasi, bisa macam-macam Tapi mungkin yang paling sering buat nonton Youtube kali ya Ya, kayak gini, ini lagi muter Youtube kita waktu kemarin di Hawaii ini Kita muter dari sini Nah, gimana cara nyambung ini ya? Ini nggak nyambung pakai kabel sama sekali Ya, bisa nyambung ke sana Kalau saya pause di sini, ya dia berhenti juga Kalau dijalankan, ya dia jalan juga sama Jadi isinya persis sama nih ya Nah, kenapa kita pilih untuk membahas yang tanpa kabel? Karena walaupun memang kita butuh alat ekstra untuk nyambung ke display yang lebih besar Tapi ini pada saat penggunaannya nggak ribet, nggak pusing gitu ya Dan kita juga bisa sambil nge-charge Atau bahkan kita bisa sambil menggunakan handphone ini untuk kebutuhan yang lain ya Ada caranya itu, itu bisa juga kayak begitu ya Dan zaman sekarang alat pendukungnya Ya, kalau misalnya kita pilih yang kayak begini Ya, ini bisa murah banget, bisa 100 ribuan gitu ya Memang ada juga yang lebih robust, yang lebih kuat lagi Modal kayak begini-begini, yang gede-gede begini Ini ya mungkin akan lebih berguna Kalau misalnya untuk kebutuhan di kantor dan lain-lain gitu Yang lebih butuh konektivitas yang lebih hebat lagi Bisa juga Atau bisa juga pakai yang sedang terpasang di sini Nanti kita jelaskan itu apa ya Nah, alat-alat ini rata-rata sudah mendukung monitor atau TV Selama monitor atau TV-nya punya konektor HDMI Itu aja syaratnya biasanya, punya konektor HDMI Nah, tidak ini bukan seperti remote desktop Ya, ada juga yang kayak gitu ya Saya pernah lihat ada tutorial yang bikin handphone-nya tampil di laptop Terus laptop-nya disambung ke TV Yaitu butuh laptop di tengah-tengahnya Ini nggak Handphone, langsung TV atau monitor Nah, oke Kita pilihkan dua teknologi Yang mendukung layar wireless seperti ini ya Sambungan koneksi layar wireless seperti ini Yang pertama adalah Miracast Ini diperkenalkan oleh Wi-Fi Alliance tahun 2012 Ini bisa Ada yang bilang ini HDMI over Wi-Fi Karena dia ada waktu Wi-Fi memang Terus ini menggunakan koneksi Wi-Fi Direct Biasanya videonya itu sebetulnya ya Bisa mencapai 1080p dengan audio sampai 5.1 channel ya Lalu, cast itu dilakukan dengan bentuk screen mirroring Jadi, apa yang tampil di sini Akan tampil di sana Kalau di sini dimatikan, ya di sini juga mati Sama aja jadi ya Hanya mencerminkan aja gitu ya Jadi, screen mirroring istilahnya di situ ya Nah, ini udah Dulu tuh ada di dalam Android Itu tuh udah langsung nempel sendiri Tapi sekarang sudah mulai nggak native ya di Android Sejak Android 6.0 itu udah mulai berhilangan gitu Tapi, sebagian produsen smartphone Itu menawarkan dukungan Miracast di UI mereka Termasuk ya di Funtouch OS yang ada di smartphone Vivo ini Itu juga di support ya Jadi, dengan Vivo S1 Pro ini Dengan mudah kita bisa pakai protokol Miracast di sini Kemudian yang berikutnya adalah Google Cast Nah, Google Cast ini agak sedikit berbeda Ini dikembangkan oleh Google sendiri Sejak tahun 2013 Kemungkinan besar ini yang membuat Google memilih Udah lah, pakai Google Cast aja gitu ya Ini memanfaatkan koneksi Wi-Fi Lewat jaringan lokal atau pairing juga bisa sebetulnya ya Dukungan resolusi video berbeda-beda Bahkan, kalau sudah pakai Chrome Cast-nya yang paling atas Itu bisa pakai 4K Itu udah luar biasa banget Sudah tinggi banget ya Udah keren lah ya Fitur ini sekarang yang banyak ditemukan Itu udah hampir pasti kalian ketemu Di dalam semua smartphone yang Android di sini ya Bahkan, dengan PC pun Selama di Google Chrome itu juga bisa Nah, Google Cast ini Yang membutuhkan alat namanya Chromecast Itu biasanya adanya itu di dalam aplikasi Nah, kalian juga bisa menggunakan aplikasi Home di situ Untuk membuat mirroring Bisa juga, jadi bisa mirroring Nah, yang kalian lihat dari tadi mirroring saya ini Ini sebetulnya pakai Google Cast Jadi di sini saya pakai Google Cast Dan di si monitor ini saya pasangkan Chromecast-nya Alatnya di situ Nah, oke Dalam penggunaan sehari-harinya Ini memang cukup berbeda pola kerjanya Untuk mirror cast itu sebetulnya modelnya Bener-bener ya streaming dari layar Ke alat mirror cast-nya Seperti yang ini misalnya gitu ya Nah, kalau di Vivo S1 Pro Setting-nya itu kurang lebih seperti ini Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya Dan untuk smartphone Vivo lain Yang pakai Vantage juga Ya, mirip-mirip lah Cara koneksinya Kalau untuk mirror cast ya Untuk smartphone lain juga Harus dicari dulu menu-nya Nah, tapi biasanya sih ada tersedia Jadi yang terjadi adalah Semua yang tampil di layar Tampil di sini juga Cuma jadi masalahnya Kalau kalian mau pakai handphonenya nggak bisa Ya, handphone mau dipakai buat kebutuhan lain Jadi nggak bisa gitu Handphonenya harus untuk apa yang ditampilkan di sini juga gitu ya Nah, proses kerjanya jadi sederhana aja Cuma dia menampilkan apapun yang tampil di layar Stream ke sini Jadi cuma model pairing aja Terus dia stream Udah Itu paling simple itu sebabnya Perangkat-perangkat Miracast itu rata-rata Harganya memang murah sekarang Kalian bisa menemukannya di harga Sampai 100 ribuan ya Atau bahkan mungkin kurang Kalau lagi promo Nah, agak berbeda dengan Google Cast Atau yang menggunakan Chromecast Di sini ini menggunakan Membutuhkan sebuah jaringan Yang paling benar adalah Dia menggunakan sebuah jaringan wifi di situ Jadi kalau rumah kalian Atau kantor itu sudah ada jaringan wifi Si Chromecast alatnya itu disambungkan dulu Ke jaringan wifi Kemudian Alat yang terpasang di monitor itu Sudah nyambung ke wifi Kemudian handphone kalian juga nyambung ke wifi Dan kalian lalu bisa menghidupkan Casting Jadi kalau kalian lihat di layar Misalnya YouTube gitu ya Kalau di jaringan itu ada alat-alat yang bisa di cast Itu akan ada logo castnya di atas Nah, jadi kurang lebih kerjanya seperti ini Katakan kita lagi nonton Lagi nonton disini Ini sudah nyambung ke jaringan Dan si Chromecast yang sudah nempel disini juga Nyambung ke jaringan Kalau kita tap Di kanan atas itu ada logo castnya Kita pencet cast Tinggal dipilih Nah, ini ada pilihannya Saya tap Masuk ke YouTube disini Lalu dia Sebetulnya yang dilakukan adalah Mengirimkan link Dari video yang lagi diputar Ke Chromecast Lihat Yang disini jadi mati Gak ada apa-apa Sementara disini videonya dilanjut di layar besar Gitu ya Nah, sekarang ini yang menariknya Kalau dia pakai Chromecast atau Googlecast Pada saat itu lagi jalan Kita bisa buka yang lain Gak ada masalah Bahkan Kalau saya mau matikan ini sekalipun Ya Saya mau matikan ya Saya matikan Ini mati Ya, ini jalan terus Kenapa? Karena ya dia tadi cuma ngirim link aja ke Chromecastnya Lalu Chromecastnya yang streaming sendiri Nah, ini jauh lebih nyaman memang jadinya Nah, untuk Chromecast ini sendiri Chromecast atau Googlecast ini Didukung oleh banyak banget aplikasi Ya Ya jelas YouTube Chrome-nya sendiri Terus aplikasi home-nya sendiri dari Google Kemudian ada Netflix Ada video.com Itu juga disupport disitu Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang mendukung video streaming Itu rata-rata sudah support casting sekarang Bahkan Kalau kalian punya Spotify Itu juga bisa loh tampil disini Google bahkan punya Perangkat castingnya dia sendiri Yang untuk audio Yang bisa ditempel mungkin ke perangkat-perangkat audio Jadi Mau dengernya Spotify Di perangkat audio yang lebih besar Tapi dia yang muterin sendiri Ya bisa Jadi disininya gak perlu Disininya gak perlu Ini mau ditinggal bisa Kita putar Oke Spotify Playlist putar Cebret Playlistnya dikirim ke sana Karena dia streaming sendiri Ini pakai buat yang lain Itu bisa gak ada masalah Jadi Menikmati konten Yang biasanya kalian nikmati di smartphone Itu gak harus hanya di layar kecil ini doang Ya Iya Ini walaupun mau segede Apapun layarnya ini sebenarnya kecil Kalau dibandingkan sama ini Dan ini sebetulnya monitor yang kecil Bukan monitor yang besar Kalian bisa nikmati di monitor Di tampilan yang lebih besar Di TV yang lebih besar Mungkin ada di rumah Ada yang Gak tau Mungkin ada di kantor Kalian bisa buat nonton Rame-rame Bisa Bahkan bisa presentasi Saya punya temen yang selalu bawa dongle beginian Kalau presentasi Jadi dia presentasinya itu Bukan pakai laptop Tapi pakai handphone Ada loh yang kayak gitu Itu bisa juga dilakukan Kalau mau ya Jadi Si smartphone Jadi Lebih banyak lagi Fungsinya disini Karena Ada konektivitas ke layar besar Dan yang kali ini Yang kita jelaskan barusan itu adalah Konektivitas secara wireless Saya Didi Irvan Jagat TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya